kalau misalkan teman-teman baru beli ikan diskes atau baru melihara ikan diskes terus ikan diskesnya selalu mati atau selalu sakit atau selalu mojok atau selalu hitam atau selalu nguncup nah coba teman-teman dengerin deh video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad oke kali ini saya mau ngebahas mengenai kunci memelihara ikan diskes nah ini apa ya ini berdasarkan apa yang udah saya lakuin sih sebenarnya ya dan yang udah saya kerjain di ikan-ikan disini gitu ya jadi menurut saya kunci keberhasilan dalam memelihara ikan diskes itu adalah karantina dan proses adaptasi ikan diskes barunya itu teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman baru beli ikan diskes nah itu teman-teman pertama harus sabar dulu nih sabar jangan langsung masukin ke dalam aquarium apalagi aquariumnya itu udah ada ikan-ikan diskes lain nah itu jangan pokoknya jangan sabar aja sabar dulu ya jangan langsung dicampur contohnya kayak gini misalkan saya baru beli ikan diskes satu ekor nih satu kantong nah terus saya bawa pulang gitu kan jangan langsung masukin ke sini teman-teman masukin dulu ke aquarium karantina yang lain nah jadi untuk pelihara ikan diskes itu teman-teman wajib punya aquarium karantina kunci dari keberhasilan memelihara ikan diskes itu sampai melewati masa adaptasi sampai melewati masa karantina yaitu adaptasi ke tempat baru atau sering kita bilangnya aklimatisasi nya ya teman-teman ya nah jadi aklimatisasi ini menurut saya itu kunci utama kunci utama dalam proses adaptasi ikan diskes yang baru ke tempat kita nah untuk aklimatisasi sebenarnya saya udah pernah jelasin caranya beberapa kali di video-video sebelumnya teman-teman bisa cek aja intinya proses aklimatisasi itu proses adaptasi ikan diskes terhadap parameter air di tempat yang baru nah parameter air si ikan diskes ini kan dari tempat lamanya dari penjualnya itu kan kemungkinan besar pasti berbeda dengan parameter yang ada di rumah teman-teman di aquarium teman-teman gitu nah disitu jadi teman-teman wajib tuh wajib untuk aklimatisasi dulu adaptasiin dulu parameter air yang lama dengan parameter air yang baru jadi ikan diskes itu gak kaget kenapa? karena kalau misalkan teman-teman salah dalam proses aklimatisasi ini salah dalam proses adaptasi ikan diskes yang baru nah itu bakal jadi fatal banget ya teman-teman ya teman-teman malah bakal jadi susah sendiri nanti ke depannya gitu maksudnya jadi teman-teman lebih baik sabar di awal proses aklimatisasi dulu kalau saya proses aklimatisasi itu minimal 1 jam ya jadi 1 jam ikan diskes baru bisa masuk ke dalam aquarium karantina nah dari aquarium karantina mau dimasukin ke dalam aquarium utama itu biasanya saya kasih waktu dulu tuh antara 1 sampai 2 pekan jadi gak langsung masuk ke dalam aquarium karantina ke dalam aquarium utama ya teman-teman ya tetep harus teman-teman pisahin dulu nih teman-teman pisahin dulu karena apa? ini udah saya jelasin juga udah sering saya bahas juga karena antara ikan diskes teman-teman yang baru nah itu kan biasanya ya mungkin teman-teman belinya dari berbagai tempat gitu kan dari berbagai tempat dari berbagai penjual nah dari masing-masing tempat si ikan-ikan diskes ini tuh mereka istilahnya punya antibody-nya sendiri-sendiri punya antibody-nya masing-masing punya apa ya ya ada bakterinya masing-masing lah gitu nah kalau misalkan teman-teman langsung gabung teman-teman baru beli nih baru beli ikan diskes satu ekor terus langsung masukin ke sini nah itu sebenarnya bahaya banget buat ikan diskesnya bahkan bukan cuma buat ikan diskes teman-teman yang baru nih satu ekor nah itu juga bisa bahaya buat ikan diskes teman-teman yang lama contohnya kayak gini misalkan disini udah banyak ikan diskesnya teman-teman masukin satu ekor ikan diskes tanpa di karantina dulu 1-2 minggu itu gak bisa bahaya kenapa karena mereka itu bisa cross bakteri ya atau bahasa gampangnya bisa menularkan bakteri dari masing-masing tempat atau dari masing-masing sumber asalnya gitu jadi ya itu bisa memungkinkan terjadinya cross bakteri nah dari situ ikan diskes teman-teman kalau misalkan antibody nya lagi kurang bagus ya lagi kurang fit nah dari situ teman-teman ikan diskesnya bisa jadi sakit bisa jadi stress nah biasanya itu yang sering disebut NDD ya atau new diskes disis nah itu dari situ jadi nular kemana-mana biasanya kalau misalkan langsung digabung intinya udah jangan-jangan terburu-buru dalam proses adaptasi ikan diskes yang sabar gitu ya kalau baru beli ya sabar aja aklimatisasi dulu yang bener 1-2 jam ya tinggal aja gitu 1-2 jam diaklimatisasi terus masukin dulu ke dalam akuarium karantina nah di akuarium karantina udah teman-teman sabar aja karantina dulu anggap ya teman-teman miaranya di akuarium karantina aja jangan langsung dicampur ke dalam akuarium utama kasih waktu aja 1-2 minggu di akuarium karantina biar dia ngerasain parameter air di tempat teman-teman suhu udara suhu angin segala macem di ruangan itu gitu kan nah jadi nanti kalau udah 1-2 minggu baru teman-teman boleh masukin ke dalam akuarium utamanya nah kalau udah kayak gitu ya insya Allah sehat-sehat aja tuh ikan yang ada di dalam akuarium utama dan teman-teman justru lebih enak lagi nanti ke depannya daripada teman-teman gak sabar nih teman-teman ah udah beli langsung cembelungin aja deh yang penting gue langsung bisa lihat ikan yang baru gue beli di akuarium utama nah itu biasanya penyakit penyakit dari penghobis itu gitu ya gak sabar pengen lihat ikan diskes yang baru di dalam akuarium utamanya pengen lihat langsung banyak gitu nah itu yang biasanya menjadi awal terjadinya bencana jadi awal apa ya peneluaran penyakit dari situ biasanya jadi karena teman-teman di awalnya gak sabar justru malah nanti ke depannya teman-teman bakal susah sendiri bakal justru harus ngurusin ikan-ikan yang sakit segala macem dan juga bisa kalau penanganannya kurang tepat bisa ya bisa mati banyak yang mati juga ikan teman-teman gitu jadi saran saya kuncinya mendingan sabar di awal sabar untuk aklimatisasi, sabar untuk karantina baru nanti setelah semua prosesnya selesai teman-teman cembelungin ke akuarium utama daripada teman-teman pengen cepat-cepat ngeliat di awal nih pengen cepat-cepat masukin ikan diskes yang barunya ke dalam akuarium utamanya pengen langsung ngeliat gitu nah nanti kebelakangnya malah teman-teman harus karantina ikan yang sakit atau malah jadi mati, malah jadi saling mengeluarkan bakteri, penyakit dan sebagainya jadi ya silahkan teman-teman boleh ikutin itu sih saran saya yang udah saya lakuin beberapa tahun kebelakang ini gitu ya jadi ya lebih baik sabar di depan daripada menyesal di belakang oke ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang memang lagi cari referensi mengenai cara penelenggaraan ikan diskes yang baik terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat semoga menjadi informasi, semoga menjadi inspirasi dan semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe channel Panti Ahmad terima kasih, Assalamualaikum selamat menikmati